Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus korupsi telah menjadi kasus yang sering terjadi di Indonesia, bahkan di sekitar kita dengan hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Upaya mencegah dan memberantas korupsi akan lebih efektif apabila seluruh pihak memahami celah-celah potensial praktik korupsi dan menutup celah-celah praktik korupsi sekecil apapun dengan mengedepankan dan menunjukkan integritas. Upaya memberantas korupsi hanya akan berhasil apabila seluruh pihak mampu menyentuh akar permasalahan dari timbulnya kasus korupsi tersebut. Integritas dapat menjadi kunci karena integritas berasal dari dalam diri setiap individu dan dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Survei Penilaian Integritas atau SPI Hadir sebagai suatu upaya penilaian integritas dengan menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman langsung maupun tidak langsung terhadap suatu institusi. Hasil data akan berbentuk indeks yang disebut dengan indeks SPI. Dalam survei penilaian integritas, terdapat empat komponen penting yang akan membentuk indeks SPI, yaitu indeks internal, indeks eksternal, indeks eksper, dan faktor koreksi atau deduction factor. Indeks internal didapatkan melalui survei yang dilakukan kepada pegawai di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah atau KLPD dan mengukur indeks budaya organisasi yang meliputi Transparansi, konflik kepentingan, keberadaan calo, nepotisme, suap, kerugian negara, dan penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Sistem Antikorupsi Indeks penilaian eksternal dilakukan kepada pengguna layanan atau pemangku kepentingan dengan mengukur, Indeks Transparansi Sistem Antikorupsi yang meliputi transparansi dan integritas pelayanan Sistem Antikorupsi yang meliputi kampanye antikorupsi, sanksi terhadap tindakan korupsi, dan tindak lanjut pengaduan korupsi, dan integritas pegawai yang meliputi kejadian dan jenis suap dan gratifikasi. Indeks penilaian ekspert dilakukan kepada ahli untuk mengukur transparansi dan sistem antikorupsi lembaga publik dari sudut pandang narasumber ahli. Faktor koreksi yang terdiri dari laporan pengaduan yang digunakan adalah laporan pengaduan masyarakat terkait korupsi kepada KPK pada periode satu tahun terakhir yang telah diverifikasi. Laporan kepatuhan LHKPN adalah persentase jumlah wajib lapor di setiap institusi yang belum melaporkan LHKPN terhadap jumlah seluruh wajib lapor pada tahun sebelumnya. Pengarahan Pengarahan yang dimaksud adalah adanya upaya untuk mengarahkan responden agar memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan ketika mengisi kuisioner. Di tahun 2016, terdapat 64 KLPD peserta SPI yang terdiri dari 36 kementerian atau lembaga dan 28 pemerintah daerah. Di tahun 2017, terdapat 36 KLPD yang terdiri dari 6 kementerian atau lembaga dan 30 pemerintah daerah. Di tahun 2018, terdapat 26 KLPD yang terdiri dari 6 kementerian atau lembaga dan 20 pemerintah daerah. Pada tahun 2019, peserta SPI mencapai 27 kementerian atau lembaga dan 100 pemerintah daerah. Tahun 2020, dilakukan uji coba SPI secara online terhadap 5 kementerian atau lembaga dan 7 pemerintah daerah. Dengan bekerja sama dengan BAPENAS, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Dalam Negeri, SPI telah menjadi salah satu program prioritas nasional dan merupakan salah satu indikator pencegahan korupsi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Di tahun 2021 dan seterusnya, SPI bersifat mandatory untuk dilakukan di seluruh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah secara online. Sebelum survei dilaksanakan, kelengkapan data populasi pegawai, penggunaan layanan, dan eksper menjadi kunci keberhasilan. Karena survei akan dilaksanakan secara online, maka data koresponden dari populasi sangatlah penting. Pelaksanaan survei secara online juga harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Data SPI ini akan berguna untuk institusi dalam melakukan pencegahan untuk mengurangi tingkat korupsi di institusi tersebut. Untuk kelancaran kegiatan SPI, setiap kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dapat menugaskan penanggung jawab kegiatan SPI di inspektorat atau satuan pengawas internal di masing-masing institusi untuk berkorespondensi dengan KPK. Penanggung jawab memiliki tugas memastikan ketersediaan data populasi sebelum survei dilaksanakan. Ingin tahu lebih lanjut tentang SPI? Mari kunjungi survei penilaian integritas di www.jaga.id Mari tegakkan integritas institusimu!